Intro Bupati Gerobokan bersama Forkopimda Gerobokan meninjau pelaksanaan pemilu 2024 Dalam pelaksanaan pemilu 2024, Bupati meninjau beberapa titik pelaksanaan pemilu diantaranya di TPS Mayahan, TPS Getas Rejo, dan TPS Sambirejo Dalam peninjauannya, Bupati sangat menikmati suasana TPS yang sangat unik Dalam suasana pelaksanaan pemilu 2024, Bupati Gerobokan bersama Forkopimda secara langsung mengunjungi TPS Getas Rejo, Gerobokan, TPS Mayahan, Tawang Harjo, dan TPS Plosorjo Wirosari Dalam tinjauannya, Bupati dalam kunjungannya mengatakan bahwa masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan ini sudah hampir 80% hadir dalam memberikan suaranya di tiap TPS yang ada Selain itu, dalam kunjungannya di TPS 1, Sambirejo Wirosari, Bupati Gerobokan sempat melihat-lihat TPS yang dipandang unik oleh rombongan di mana dalam TPS tersebut sudah dipilah-pilah dari partai 1 hingga 18 beserta calegnya yang ada di belakangnya yang akan mempermudah perhitungannya nanti Ini merupakan kreativitas para KPPS dan masyarakat untuk mengetahui calon yang dipilih oleh mereka nanti Hari ini saya dengan Purko Pindah dengan pemerintah daerah dan bergabung ini di Adap Probeci juga memantau yaitu pemerintahan umum yang pelapangan yang hadir rata-rata tadi hampir yang di Mayahan ini hampir 80% Sambirejo ya, sudah 80% yang tadi saya ada dari pagi saya di Gatas rata-rata juga kehadiran juga masyarakat sudah sadar banyak hadir di TPS Yang paling unik Bu, TPS-nya Bu? Paling unik hari ini saya ke TPS, Sambirejo TPS 1 Tadi ada nanti kalau perhitungan suara, dipilah-pilah sudah ada kotak dari partai 1, 2, 3 sampai 18 Terus yang calegnya juga ke belakang, juga ada kotak-kotak urutan 1, 2, dan 3 Untuk memudahkan mungkin perhitungan nanti hasil suara nanti Untuk khususnya, ini kreatif juga ini Mungkin masyarakat ingin tahu siapa nanti yang dipilih tadi yang terbaik Yang jadi adalah yang terbanyak tadi Setelah melaksanakan ting jawanya Bupati bersama rombongan langsung menuju pendopo Kabupaten Geropokan Dari Geropokan Jawa Tengah, kontributor WSMTV Eko Agung Suryanto melaporkan